Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dan video penjelasan gitu ya terkait kelas List Building University Kelas ini kurang lebih nanti akan membahas berbagai hal tentang cara membangun database calon pembeli maupun database untuk pembelinya teman-teman dan List Building ini akan membahas secara umum pengetahuan, informasi, dan ilmu yang mengajarkan teman-teman bagaimana cara membangun list database-nya teman-teman tidak hanya untuk satu produk tertentu tidak hanya satu channel atau media tertentu Oke, so kita langsung aja bahas ya teman-teman jadi List Building University ini nanti bentuknya dalam bentuk video streaming yang bisa teman-teman pelajari menggunakan laptop-nya teman-teman atau juga menggunakan HP-nya teman-teman nanti saya juga akan tunjukkan untuk akses di HP itu kita langsung buka di aplikasi natif Oke, so langsung aja kita buka materinya jadi untuk materi dari List Building University itu hingga video ini saya buat itu terbagi setidaknya menjadi 10 modul ya, dengan total kira-kira sekitar 120-an video ya yang bisa teman-teman akses secara online dimanapun ya selama ada internet kemudian seluruh video ini adalah video baru dan materi baru yang baru saya buat kemudian nanti teman-teman bisa mempelajarinya secara langsung Oke, so yang pertama disini jadi nanti seperti biasa ya saya akan memberikan sedikit ucapan selamat datang untuk teman-teman kemudian disini kita juga menyediakan forum ya untuk berdiskusi nah, sebelum masuk ke materi utama dari List Building University untuk membantu teman-teman ya terutama untuk pemula untuk yang masih awam banget tentang List Building itu saya sediakan Glossarium of List Building ya, gampangnya kamus gitu ya disini ada dua versi ya jadi ada versi ada versi untuk Glossariumnya versi video dan juga versi PDF ya kita akan buka disini nah ini untuk Glossarium versi video ya jadi disini ada sekitar 60 kosa kata yang semuanya berkaitan dengan List Building oke dan ini videonya nanti tinggal dibuka satu persatu kalau memang gak paham terus ini ada untuk Glossarium versi PDFnya ya, ini bisa teman-teman download juga versi PDFnya oke nah, kemudian disini teman-teman setelah itu kita akan masuk ke modul utama dari si List Building University seperti yang tadi saya sampaikan jadi total itu setidaknya ada modul 1 sampai modul 10 ya yang disini kalau modul 1 ini akan saya buka satu persatu teman-teman oke kita akan buka satu persatu untuk modul utama dulu jadi di modul 1 ini kita akan membahas awal lah ya pengenalan mendalam tentang dunia List Building gitu ya definisi dasar pentingnya dari List Building strategi marketingnya seperti apa nah itu ada 6 video ya pembahasan apa sih List Building manfaatnya apa itu kita bahas di modul 1 ini ya terus di modul kedua itu ada pembahasan tentang strategi dasar dari List Building kayak identifikasi buyer personal itu gimana analisa demografisnya kayak gimana jenis-jenis lead magnet itu apa aja sih itu dibahas di dalam modul kedua oke terus di modul ketiga kita membahas tentang teknik dan juga tools yang dibutuhkan di dalam List Building ini ada 6 video kayak pembahasan opt-in form pop-up desain opt-in yang menarik marketing automation dan sebagainya oke kemudian masuk di modul keempat ini pembahasan yang berkaitan dengan List Building untuk berbagai macam platform jadi mulai dari email media sosial website webinar itu dibahas di dalam modul keempat ini gitu ya lanjut di modul kelima modul kelima ini adalah yang akan fokus membahas tentang relationship dan juga audience karena kebanyakan dari kita itu kadang lupa untuk membangun relasi dengan audience kita maka disini juga dibahas pembahasan copywriting good relationship segmentasi personalize kemudian performa dan sebagainya dibahas di dalam modul kelima kemudian lanjut di modul ke enam nah di modul ke enam ini adalah versi untuk optimalisasi dari List Building gitu ya kayak AB split testnya kayak gimana kimpin melakukan AB split testing itu gimana menaikkan retention churn rate itu kayak gimana caranya dibahas dalam modul ke enam lanjut di dalam modul ke tujuh itu ada pembahasan etika List Building karena ini penting ya List Building itu berkaitan dengan database berkaitan dengan privacy data seorang calon pembeli maupun pembeli maka dibahas juga tentang etika List Building kayak spamming etika marketing peraturannya rules of the game kayak gimana habis itu teman-teman teman-teman juga akan mendapatkan berbagai macam studi kasus yang studi kasus ini tidak akan jauh-jauh dunianya dari pembahasan List Building funneling terus affiliate marketing lead magnet kemudian webinar email marketing studi kasus email series untuk AI kemudian jualan dari email marketing dan seterusnya oke kemudian lanjut di modul ke sembilan nah ini pembahasan tentang masa depan dari List Building ke depannya kayak gimana jadi nanti ke depannya gimana sih mas misalkan AI itu gimana learning machine-nya itu pengaruhnya untuk dunia List Building seperti apa itu dibahas oke nah kemudian List Building itu gak akan jauh-jauh dari landing page maka dari itu di modul ke 10 saya bahas pembahasan dasar tentang landing page kayak beli domain hosting install WordPress bikin landing page terutama untuk opt-in disini dibahas juga oke nah materi-materi ini teman-teman itu semua dipelajari secara online dan juga online streaming video gitu ya contoh nih saya masuk di modul 1 ini saya buka ya oke nah disini ini videonya streaming teman-teman oke kita play ini videonya streaming dan teman-teman bisa langsung menontonnya oke nah jika teman-teman mau mengakses melalui HP nah ini enaknya kalau teman-teman belajar di List Building University jika teman-teman mengaksesnya melalui HP teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi yang sudah saya sediakan oke jadi bukan di HP nanti dibuka di browser gitu enggak tapi pakai HP di dalam native apps oke saya akan tunjukin untuk demonya juga di dalam aplikasinya ya ini saya akan buka nah ini saya sudah buka saya akan buka aplikasinya disini ya nah ini dia jadi ini aplikasinya langsung saya buka disini ada List Building University saya klik view course oke yang kemudian disini langsung ada ya ini untuk modul 1 ya teman-teman ya untuk modul 1 misal ini videonya saya buka nah disini tinggal saya play gitu ya kemudian ini video kedua misalkan tinggal saya play oke video ketiga nah ini tinggal saya play gitu ya misal disini saya ingin lanjut ke modul kedua nah itu teman-teman bisa lihat di tombol paling bawah ada next dan previous nah ini saya klik modul 2 maka langsung ganti modul 2 oke disini kalau teman-teman mau lihat materinya secara penuh langsung gitu ya semuanya kita tinggal klik menu di pojok kanan bawah ini ada namanya course index nanti muncul materi-materinya disini ya ini saya buka disini nah ini materi-materinya muncul semua oke nah ini dia ya oke jadi enak banget teman-teman kalau teman-teman disini mau belajar pakai HP itu juga bisa ya jadi tenang aja teman-teman yang sekiranya mungkin ya mungkin nih teman-teman saya pengen belajarnya di HP mas ya gak apa-apa tetap bisa oke so itulah yang ada di dalam materi-materi utama list building university ya nah selain itu teman-teman saya juga menyediakan update gratis ya jadi setiap bulannya nanti teman-teman akan dapat lead magnet e-book ya list building itu gak akan jauh-jauh dari lead magnet teman-teman nah problemnya bikin lead magnet itu ya bisa dibilang susah-susah gampang ya tapi kalau untuk pemula ya bisa dibilang itu memusingkan gitu kan nah maka dari itu saya inisiatif untuk memberikan lead magnet gratis setiap bulan selama satu tahun ke depan jadi mulai bulan agustus 2024 nanti teman-teman akan dapat lead magnet jadi satu bulannya itu dapat lead magnet 5-6 e-book ya formatnya e-book jadi contoh nih ini ada agustus september oktober ini udah terjatuhal semua nanti secara otomatis bisa teman-teman akses sesuai tanggalnya nah ini tanggalnya setiap tanggal 5 awal bulan sampai julie 2025 jadi bisa dibilang ya kalau teman-teman join list building university itu selama setahun ke depan teman-teman gak bingung cara bikin lead magnet jadi e-book-e-book yang ada disini itu bisa dijadikan lead magnet ya kita buka misalkan agustus ok nah disini kita buka nah disini langsung ada judul e-booknya terus preview e-booknya ada 5 ya ada 5 nih nah kabar baiknya teman-teman teman-teman sekarang itu udah zaman modern udah digital marketing udah sangat-sangat banyak yang mengenal gitu ya sekarang kita itu jualan e-book atau membagikan e-book secara gratis itu kurang menarik gitu ya itu kenapa disini saya tidak sekedar memberikan file pdf gitu aja tapi teman-teman juga akan mendapatkan namanya flipbooks flipbooks itu apa mas jadi flipbooks itu gampangnya file pdf kayak gini ini file pdf ya tapi kalau dibuka jadinya kayak begini nih enak banget kan ya kan nah ini nanti teman-teman tinggal pasang e-booknya ini di website-nya teman-teman misal teman-teman mau download file pdfnya juga bisa nih ini tinggal klik download pdf kalau mau pasang flipbooknya disini udah saya sediakan kode untuk flipbooknya nanti dipasang di dalam landing page halaman download yang teman-teman gunakan ya nah selain itu teman-teman disini saya ingin memberikan kabar baik juga untuk teman-teman bahwa kelas ini cukup sekali bayar aja gitu ya tidak ada biaya langganan tidak ada biaya bulanan tahunan gak ada jadi cukup sekali aja teman-teman bayarnya gitu ya ke depan tidak perlu ada biaya-biaya lagi dan kalaupun nanti ke depan ada update materi update lead magnet atau ebook nanti teman-teman tinggal mengaksesnya secara langsung di dalam LMS yang udah saya sediakan untuk media belajar ini oke so itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di dalam video ini yang tentu saja semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semoga bisa membantu teman-teman dalam mengenal dan memahami apa sih yang ada di dalam list building university oke dari saya cukup itu saja terima kasih banyak teman-teman sudah menonton dan melihat video saya dari saya cukup saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati